KITAR BARU KITAR BARU KITAR BARU KITAR BARU Jadi gitar baruku ini adalah PRS SE277 Baritone Sebelum kita bahas tentang spesifikasinya Kita bahas dulu masalah baritone secara general Baritone itu apa bedanya sama Gitar yang normal scale length Oke? Ha! Dari pada aku salah Tentang definisi dari baritone itu sendiri Kita cari aja di HP The baritone guitar is a guitar with a longer scale length Typically a larger body and heavier internal pressing So it can be tuned to a lower pitch Jadi Gampangnya baritone itu Gitar dengan longer scale length Jadi scale length itu Jarak antara dari nut sampai ke bridge Itu berapa? Nah typically normalnya itu Gitar-gitar itu kalau misalnya fender Dengan Kalau misalnya fender model gini Dia scale lengthnya 25,5 inci Tapi kalau PRS yang normal scale length kayak gini Itu biasanya dia 25 inci Jadi beda setengah inci dari sama fender yang tradisional Gitu Nah gitar baritone itu umumnya Datang ke standar dengan tuningan B standar Jadi kalau misalnya gitar yang normal itu E, A, D, G, B, E Kalau baritone dia B, E, A, D, F, C, D Jadi dia pitchnya lebih rendah Biasanya kalau orang lihat gitar baritone kayak gini Orang itu ada dua pertanyaan yang muncul Yang pertama Loh bedanya gitar baritone sama bass apa dong? Langsung aja kita bandingin Ini bass, ini baritone Selain bentuk bedanya apa lagi? Senarnya dan panjangnya Jadi baritone ini ada di antara bass sama gitar normal Nah dimana kalau gitar normal itu Note paling rendahnya itu ada di E2 Sedangkan kalau bass ada di E1 Sedangkan baritone yang paling rendah adalah nada B1 Terus biasanya pertanyaan kedua itu Loh emang gitar biasa gak bisa dituning kayak baritone Jadi bass standar Simplenya itu bisa Tapi ada banyak faktor yang pengaruhi Dari yang namanya scale length Table-nya senar, string gauge Terus tension, intonasi, dan lain-lain Jadi kenapa kok orang lebih prefer nambah gitar baritone Atau beli gitar baritone? Itu karena gitar baritone ini emang didesain Untuk nge-handle low tuning Jadi dari tension, scale length Terus intonasi semuanya pas gitu Karena memang dia didesain untuk itu Untuk yang pertanyaan gitar biasa bisa gak dijadiin baritone Mungkin kalian bisa lihat di videonya Anderton's TV Yang Captain sama Rob Chapman nyoba Ngerubah gitar biasa Dipasangin senar tebal Supaya dia bisa jadi tuningan best standar Gitu Mereka ngebandinginnya juga pakai gitar ini PRSS 277 PEMBICARA 1 Oke, kalau udah ngebahas tentang gitar baritone secara general Sekarang kita bahas tentang gitar ini Jadi ini PRS SE277 Baritone Untuk spek dari gitar ini Gitar ini pakai bodinya Mahogany Dengan maple cap Jadi dia di atasnya Mahogany dikasih maple lagi Ini yang coklat muda ini Terus di atasnya maple capnya dikasih maple veneer Jadi flame maple veneer Jadi dia kalau dilihat ada serat-seratnya gitu Dan setiap gitar pasti beda-beda Karena dia pakai veneer asli bukan pakai veneer buatan Jadi flame-nya natural dari kayunya Dan kalau kita lihat Kelihatan nggak ya Tiga gitarku PRS ini aku beruntung dapatnya yang bagus-bagus Terus abis itu bridge-nya heart tail Dia string through body Jadi masukin senternya dari belakang Tembus ke sini Terus three-way toggle switch Sama coil split Pickup-nya dia pakai 8515S Jadi 8515S itu pickup dari PRS yang USA gitu Tapi kalau ada S-nya biasanya dia buatan import Jadi karena dia dibuat di Indonesia Jadi ya buatannya chord sendiri Gitar ini scale length-nya 27,7 inci Jadi dari nut ke bridge Dia 27,7 inci Makanya namanya 277 Gitar ini datang dengan tuningan bass standar Senarnya 14 sampai 68 Jadi yang paling kecil ini 14 Yang paling gede 68 Pro tip buat kalian yang mau beli gitar PRSSE di high-end guitar Kalian check out-nya sekalian sama locking tuner Jadi locking tuner ini harganya sekitar 900 ribuan High-end kemarin berbaik hati banget Nanya mau dipasangin sekalian apa nggak Ya why not lah Jadi aku minta tolong pasangin sekalian Dan aku minta tolong buat di setup Tapi waktu datang ternyata action-nya masih terlalu tinggi Jadi aku harus setup lagi ke looter Shout out to Mas Rizal Gitarnya sekarang udah ceper Udah sesuai mauku Dan playability-nya udah enak Jadi keluar dari box Bukan nggak enak ya Enak cuman buat seleraku Dia masih terlalu tinggi action-nya gitu Action itu apa? Action itu jarak dari Jarak antara senar sama fretboard Biasanya kalau aku Aku sukanya yang ceper Jadi nakannya nggak pake effort gitu Gitarnya ini metin Indonesia Mulai 2020 Kalau nggak salah PRS itu pindah pabrik dari Court di Korea Jadi Court di Indonesia Dan menurutku oke sih Maksudnya dibandingin sama Gitarku yang dua ini Yang metin Korea Cuman yang beda ini sih Neck yang di bagian sini Kalau misalnya yang Indonesia itu lebih tajam gitu Sama ini Backplate Kalau backplate-nya Indonesia Dia timbul Kalau yang Korea Dia flush sama body Itu doang sih bedanya Overall gitar ini oke banget sih Maksudnya aku puas Dan sebelum aku belikan Aku juga Karena gitar ini harganya juga Tidak terlalu murah Jadi aku harus Dulu kan review di internet Dan yang paling bagus itu Punyanya Dosens Yang Tom Quill Dia bener-bener lengkap Dari tone clean Sampai high gain Terus habis itu Masing-masing speknya Sama dia disebutin Dan itu yang paling bagus Tapi di Indonesia Orang tuh jarang yang Nge-review ini Jadi Why not Aku yang nge-review ini Jadi kalau misalnya kalian Mau beli Atau berpikir Memang aku butuh Gitar yang Dengan tuningan yang rendah Tapi aku gak suka Senar 7 Mungkin ini bisa jadi pertimbangan Mungkin orang bakal tanya Kenapa kok aku gak beli Yang 7 string Kalau misalnya butuh Tuningan yang Lebih rendah Jawabannya satu Karena aku gak suka Main 7 string Karena Aku Main 6 senar aja Masih belum teteh Apalagi 7 string Gitu Dan Gak tau sih Fingeringnya itu awkward aja Kalau di 7 string Kalau misalnya di Baritone kan Aku bisa fingering dengan Seperti layaknya Gitar normal Tapi dengan tuningan yang Lebih rendah gitu Oh iya Baritone ini tuh Gak cuman buat musik metal aja ya Jadi banyak banget Artis Non metal Yang pake gitar ini Contohnya kayak Mark Lathieri Dia pake gitar yang sama-sama aku Terus yang kedua Ada namanya Chords of Orion Jadi dia Channel Youtube Dia Bikin Kayak lagu-lagu Ambience gitu Dan dia pake Gitar baritone juga Rata-rata Kalau misalnya Artis Indonesia yang pake Baritone Setau ku cuman Mas ada Avere aja sih Di lagunya dia Yang reincarnasi tuh Dia pake PRSSE 277 Tapi yang semi hollow Dan dia pake P90 Yang lainnya aku masih belum pernah liat sih Artis Indonesia yang Musisi Indonesia yang pake Baritone Baritone ini Gitar yang amat sangat versatile sih Menurutku Jadi Kalau misalnya kalian Bingung Aduh kepake gak ya Nanti kalau misalnya Beli Nambah koleksi Atau memang butuh lower tuning Menurutku ya kepake-kepake aja gitu Mungkin nanti aku bakal bikin contoh lagu Selain metal ya Yang di channel ku ini Jadi supaya kalian tau Baritone ini Gitar yang amat sangat versatile banget Oke segitu dulu Video dari aku Semoga membantu Dan bagi kalian yang lagi Menimang-nimang Mau beli baritone apa enggak Semoga kalian jadi yakin Setelah ngeliat video ini Oke Bye-bye